Tahun ajaran baru 2021-2022 memang dimulai 12 Juli tahun 2021, tapi bukan berarti harus tetap muka. Tahun ajaran baru tetap dilaksanakan, tapi sampai hari ini kita belum memperoleh izin untuk tetap muka. Sehubungan dengan rapat yang kami lakukan pada tanggal 30 Juni 2021 di Aula Tengkuri Jal Nurdin yang diikuti oleh Bapak Wakil Gubernur Subotra Utara, perwakilan dari tiga daerah yaitu Deliserdang, Medan, dan Binjai. Juga diikuti oleh Kepala Dinas Provinsi dan Tim Riset. Nah disitu disampaikan bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya wabah pandemi ini, jadi untuk sementara di 12 Juli kita belum tetap muka, tapi tetap melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan diharapkan di pembelajaran jarak jauh ini ketika akan melakukan kegiatan virtual, anak-anak diharapkan tetap memakai pakaian seragam. Itulah arahan dari Bapak Wakil Gubernur. Seperti apa, Bu, pembelajaran jarak daring itu, Bu, metodenya, Bu, dan teknisnya? Kalau pembelajaran daring selama ini juga sudah dilakukan oleh para guru kita, para kepala sekolah, nah ini hanya tinggal melanjutkan saja. Tinggal melanjutkan saja dan diharapkan di hari pertama itu mereka melakukannya bersama dengan teman-temannya bagi siswa baru utama, itu mereka melakukannya bersama dengan teman-temannya bagi siswa baru, itu mereka memakai pakaian seragam sekolah dan saling memperkenalkan diri bahwa mereka itu adalah murid baru. Selain meningkatnya kasus itu, Bu, setelah rapat itu, kiranya ada nggak masalah dengan guru yang belum dipaksin untuk saat ini? Sudah berapa banyak guru yang terpaksin? Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah melakukan vaksinasi guru lebih kurang 96 persen. 96 persen ya. Dan vaksin kedua juga sudah dapat berjalan dengan lancar. Dan bagi guru yang masih ada masalah dengan kesehatannya tentunya kita tidak akan memberikan izin. Itu tingkat SMA, SMP, dan SMP? Semua dari Mulai TK sampai dengan SMA dan SMP.